Hey, kali ini kita akan membahas salah satu jet tempur generasi keempat yang paling populer, yaitu F-16 Fighting Falcon. Pesawat tempur yang sudah diproduksi sejak tahun 1976 ini, selain dioperasikan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat atau United States Air Force, juga dioperasikan oleh 25 negara, dengan kurang lebih 3.000 unit yang masih aktif dari sekitar 4.600 unit yang pernah diproduksi. Bahkan meskipun jet tempur generasi kelima telah beroperasi, tidak menghentikan evolusi F-16, dengan peningkatan kemampuan dan kapabilitas yang menyesuaikan dengan kebutuhan taktik dan strategi tempur modern. Nah, bagaimana cerita serta perkembangan apa saja yang ada di pesawat ini? Yuk kita lihat sama-sama. Pelajaran dari Perang Vietnam mengungkap kebutuhan terhadap Air Superiority Fighter dan pelatihan pertempuran air-to-air yang lebih baik bagi pilot-pilot Amerika di akhir tahun 1960-an. Konsep jet tempur ringan dengan kemampuan manuver tinggi dan peningkatan trust-to-weight ratio pada pesawat tempur Angkatan Udara Amerika Serikat mendorong permintaan pesawat tempur baru pada Departemen Pertahanan. Meskipun saat itu proyek F-15 sebagai Air Superiority Fighter sedang berjalan. Namun kebutuhan pesawat tempur ringan sebagai pendamping F-15 akhirnya mendorong request for proposal untuk pesawat tempur ringan atau lightweight fighter pada tahun 1972. Setelah melalui proses pemilihan, akhirnya desain dari General Dynamics dan Northrop dipilih untuk membuat prototipe yang akan diuji oleh Angkatan Udara. Dimana General Dynamics membuat YF-16, sementara Northrop membuat YF-17. Prototipe YF-16 diperkenalkan secara resmi pada 13 Desember 1973 dan terbang perdana pada tanggal 5 Februari 1974. Sementara prototipe YF-17 menyusul pada 9 Juni 1974. Terkait penerbangan perdana ini, ada kisah yang menarik mengenai penerbangan perdana YF-16. Pada tanggal 20 Januari 1974, para insinyur General Dynamics sedang melakukan tes high-speed taxi di Air Force Flight Center di Edwards Air Force Base, California. Ketika terjadi masalah pada roll control oscillation, sehingga menyebabkan sirip sayap sebelah kiri beresiko menggesek ke tanah. Untuk mencegah kerusakan lebih besar, tes pilot General Dynamics memutuskan untuk melakukan take-off dan untungnya berhasil mendarat kembali tanpa kerusakan berarti. Dan penerbangan perdana secara resmi pada tanggal 2 Februari 1974 pun bisa dilakukan sesuai jadwal. Setelah serangkaian uji coba oleh Angkatan Udara Amerika Serikat, akhirnya pada Januari 1975, Angkatan Udara Amerika Serikat memutuskan F-16 sebagai pemenang tender, mengalahkan YF-17. Nasib YF-17 ternyata nggak berhenti di situ, karena akhirnya YF-17 justru terpilih oleh Angkatan Laut dan berevolusi menjadi F-18 Hornet. Mulai dekade 70-an hingga 2000-an, F-16 bisa dikatakan menjadi tulang punggung operasional Angkatan Udara Amerika Serikat dan berbagai angkatan udara lain di dunia. Kemampuan yang mumpuni dan biaya operasionalnya yang relatif ringan menyebabkan F-16 sangat bisa diandalkan untuk operasi tempur di berbagai belahan dunia. Digunakannya F-16 dalam berbagai operasi tempur membuat F-16 memiliki cap Battle Proven dan membuatnya menjadi salah satu jet tempur paling laris di era modern. Seperti halnya alat tempur lainnya, F-16 terus mengalami perkembangan dan penyempurnaan. Meskipun desain awal F-16 adalah untuk pertempuran udara ke udara, dalam perkembangannya, F-16 menjadi pesawat multi-role yang memiliki kemampuan melaksanakan misi mulai dari udara ke udara hingga serangan darat. Penyempurnaan dari sisi persenjataan dan avionik membuat saat ini F-16 terbaru digolongkan ke dalam generasi 4+, karena telah memiliki kemampuan mendekati pesawat tempur generasi kelima. Indonesia pertama kali menerima F-16 pada tahun 1989 melalui program Peace Bimasena, di mana saat itu Indonesia menerima 8 F-16A dan 4 F-16B berkursi ganda. Sejak saat itu, F-16 bisa dikatakan menjadi tulang punggung TNI Angkatan Udara dalam menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Kemudian pada tahun 2005, Indonesia kembali menerima 24 F-16C dan D bekas pakai Angkatan Udara Amerika Serikat yang diupgrade setara dengan F-16 Blok 52. Indonesia juga tercatat pernah menggunakan F-16 untuk tim aerobatik Elang Biru pada tahun 1995 bersamaan dengan perayaan 50 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan serangkaian peningkatan kemampuan, F-16 saat ini masih menjadi andalan TNI Angkatan Udara untuk menjaga kedaulatan negara. Demikian sedikit cerita tentang F-16. Nantikan video-video lain tentang berbagai hal menarik di channel Tentang Dunia. Salam! Terima kasih telah menonton!